Memberi zakat pada saudara kandung, mertua, dan pembantu. Boleh atau tidak? Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh dan sah memberikan zakat mal atau zakat harta dan zakat fitrah kepada saudara kandung, mertua, dan pembantu? Atas jawabannya kami sampaikan terima kasih. Al-Fatihah Saudaraku, kaum muslimin, wal muslimat, rahimahkumullah, Ketahuilah bahwa zakat mal atau zakat harta maupun zakat fitrah itu tidak boleh dan tidak sah diberikan kepada diri sendiri. Jadi kalau misalnya zakat kok diberikan kepada dirinya sendiri tidak boleh dan tidak sah. Dan kepada orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan kewajibannya Man talzamuhum nafakatuhum syara'an Orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan kewajibannya seperti semua istri. Jadi kalau seseorang memiliki istri satu, dua, tiga, atau empat maka tidak boleh dan tidak sah zakatnya diberikan kepada salah satu istrinya atau kepada semua istrinya. Mengapa? Karena istri itu nafkahnya wajibannya dia. Kemudian zakat tidak boleh dan tidak sah diberikan kepada semua anak dan cucu hingga ke bawah. Misalnya punya anak sepuluh punya cucu dua belas misalnya punya canggah dua lima misalnya maka tidak boleh zakat diberikan kepada cucu atau canggah atau kepada anaknya. Dan zakat juga tidak boleh dan tidak sah diberikan kepada kedua orang tua kandungnya sendiri serta kakek neneknya sendiri hingga ke atas. Jadi zakat tidak boleh dan tidak sah diberikan kepada diri sendiri diberikan kepada istri-istrinya diberikan kepada anak-anaknya atau cucu-cucunya diberikan kepada kedua orang tua kandungnya sendiri atau kepada kakeknya. Adapun selain yang disebut itu maka boleh dan sah dengan syarat mereka semua bukan dari durriyah Nabi Muhammad SAW dan bukan pula dari durriyah Bani Hashim. Oleh sebab itu boleh dan sah memberi zakat mahal atau zakat harta maupun zakat fitrah kepada mertuanya sendiri. Jadi boleh dan sah memberikan zakat kepada mertuanya dari semua istrinya misalnya memiliki istrinya 4 mertuanya masih semua masih ada semua yaitu berarti mertuanya 8 maka boleh memberikan zakat harta maupun zakat fitrah itu kepada semua mertuanya serta boleh dan sah memberi zakat pada seluruh saudara kandungnya kalau memiliki saudara kandung misalnya 30 diberikan zakat semua atau salah satunya boleh dengan syarat dengan syarat ini mereka semua itu adalah fakir miskin jadi mertuanya termasuk fakir miskin atau saudara kandungnya itu termasuk fakir miskin dan bukan keturunan dari Nabi Muhammad SAW dan juga bukan dari Bani Hashim begitu pula boleh dan sah memberikan zakat kepada pembantunya yang fakir miskin dan bukan dari duriah Nabi Muhammad SAW atau dari Bani Hashim karena zakat itu kotoran jadi zakat itu kan kotoran untuk membersihkan harta kalau zakat fitrah untuk membersihkan jiwanya jadi zakat itu kotoran sehingga tidak boleh diberikan kepada duriah Nabi Muhammad SAW dan juga tidak boleh diberikan kepada Bani Hashim dalam surat Al-Isra ayat yang ke-26 wa'ati dan berikanlah oleh engkau dhal kurba pada yang memiliki kekerabatan hak kau pada haknya jadi sangat dianjurkan memberikan zakat maupun sota koh maupun infak kepada orang-orang yang memiliki kerabatan dengan kita yaitu seperti mertua mertua itu kan ibu atau bapaknya dari istri kalau saat ini istrinya kaya punya harta banyak kemudian zakat diberikan kepada bapak ibunya sendiri yang tidak boleh yang boleh itu ya suaminya misalnya kaya kemudian dia punya zakat apa harta banyak zakatnya diberikan kepada mertuanya boleh kalau seandainya misalnya gini istrinya kaya kemudian mau memberikan zakat kepada mertuanya kalau mertuanya itu fakir miskin juga boleh begitu jadi yang boleh itu memberikan zakat kepada mertua ya mertua itu termasuk dal kurba hak kohu pada haknya saudara kandung juga dal kurba keponakan termasuk dal kurba jadi selain diri sendiri selain istri selain anak dan selain kedua orang tua baik itu saudara kandung kemudian paman bibi kemudian keponakan sepupu itu dal kurba maka sangat dianjurkan zakat kepada dal kurba wal miskinah dan pada orang orang miskin wabnas sabili dan pada ibnu sabil walatubadzir dan janganlah berbuat mubadzir oleh engkau tabdirun dengan suatu perbuatan yang tabdir mubadzir dalam surat al-sirah ayat yang ke-26 dan tunggu telah tetap di dalam hadis bermula sedekah kepada orang-orang miskin saudakotun yaitu saudakoh dan kepada orang-orang yang memiliki kekerabatan rahim saudakotun yaitu dua pahala saudakotun wasilatun yang pertama pahala saudakoh dan yang kedua pahala silaturahim maka bermula mereka zawil kurba atau zawil rahim awlan nasi yaitu seutama-utamanya manusia bika padamu wabibir dan dengan kebaikanmu wakta'ika dan dengan pemberianmu jadi kalau kita memberikan zakat atau saudakoh maka utamakanlah kepada orang-orang yang memiliki kekerabatan karena akan mendapatkan dua pahala yaitu pahala zakat atau saudakoh dan pahala silaturahim wallahu ta'ala a'lamu biswab selamat menikmati selamat menikmati